Manusia itu punya potensi dasar bawaan lahirnya ketika diberikan kesenangan dia diam takut orang lain tahu Tapi ketika diberikan tekanan mengeluh Maka mengeluh lawannya mengallah biar bertahan dalam tekanan dan ujian Ingin sembuh cepat sembah Lama dalam keluhan itu akan menyebabkan kelelahan Mengeluh ini bahaya akan jadi akut kalau tidak diselesaikan dengan keimanan Ibrahim tidak pernah mengeluh ketika dibakar api Lalu kemudian api pun kalah menjadi dingin Keluar dari karakter asli sifat api Karena kitanya tidak mengeluh Tapi memang Allah khawatir ketika kita mengeluh Lahir perasaan gak buruk kepada Allah Sekarang akan Allah menzolimi kita itu yang bahaya daripada mengeluh Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilahi wa allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Risarati bersama saya Epi Ependi Jangan mengulah Yang berefek jadi mengeluh Tema kita saat ini akan membahas satu tema yang sederhana tapi ada pada setiap kita Mengeluh Kenapa mengeluh? Biasanya disebabkan karena tidak mengalah Disebabkan mengulah Jangan cari gara-gara Nantinya kita jadi huru hara Saat lagi di Risarati bersama saya Epi Ependi Jangan mana-mana Sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT dengan segala kelebihan dan kekurangannya Manusia selalu dibekali rasa tidak puas dan tidak senang saat dihadapkan pada cobaan dan kesulitan Padahal sesungguhnya Allah SWT memberikan kesulitan di dalam hidup kepada umatnya semata-mata untuk menguji keimanan dan ketakuan mereka Rasa tidak puas dan tidak senang tersebut akhirnya berubah menjadi sifat mengeluh yang membuat manusia mempertanyakan semua ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT Atau bahkan marah karena merasa tidak mendapatkan keadilan saat diberi ujian yang membuatnya kesusahan Keluhan tersebut datang saat manusia dihadapkan pada situasi yang membuatnya kehilangan arah dan tak jarang menjadi putus asa Mengeluh akhirnya hanya menjadi penghambat untuk kembali bangkit dari segala permasalahan Karena manusia menjadi terlalu sibuk untuk menyalahkan keadaan Al-Quran sesungguhnya telah memberikan banyak petunjuk kepada umat Islam untuk menjalani kehidupan di dunia Salah satunya adalah petunjuk untuk menghindari sikap mengeluh Karena sesungguhnya Allah tidak akan membebani seorang umatnya melebihi kemampuannya Allah berfirman Manusia itu punya potensi dasar bawaan lahirnya ketika diberikan kesenangan dia diam takut orang lain tahu Tapi ketika diberikan tekanan dia luklah mengeluh Ini potensi tapi gak boleh tenggelam dalam keluhan Kenapa mengeluh? Faktor penyebabnya biasanya disebabkan oleh lelah Pesah, gelisah, gundah, gulana Kenapa lelah? Karena tidak lelah Maka mengeluh lawannya meng-Allah Biar bertahan dalam tekanan dan ujian Kenapa bertahan? Karena kita cintanya bertuhan Berkembang baik, berkembang biak Ingin sembuh? Cepat sembah Lama dalam keluhan itu akan menyebabkan kelelahan Berlindung daripada penyakit hati yang efeknya ke fisik Allahumma ini a'udbika minal hammi wal hajan wal aji wal qasal wal bukli wal jubni wa gul batid zain wa qahri rija Penyebab banyak hutang itu malas Sehingga ketika tenggelam dalam hutang orang mengeluh karena tidak bisa bayar Disebabkan merasa diri rendah Tidak percaya diri Sehingga apapun yang menimpa akan jadi keluhan Ketika orang sakit Kalau badannya normal disentuh dokter gak ada masalah Tapi ketika badan sakit Tangan belum sampai Orang langsung mereaksi Karena takut tersentuh rasa sakitnya Dan mengeluh adalah sifat Daripada penyakit hati yang bahaya Kalau tidak terobati dengan sadar kepada kesadaran yang semua diatur oleh hilahi Maka bertahan itu disebabkan bertuhan Mengeluh Ini bahaya akan jadi akut kalau tidak diselesaikan dengan keimanan Keislaman dan kesadaran dalam iman dan islam Perhatikan para nabi Nabi mana yang mengeluh ketika diuji Ibrahim tidak pernah mengeluh ketika dibakar api Lalu kemudian api pun kalah menjadi dingin Keluar dari karakter asli sifat api Karena kitanya tidak mengeluh Tapi memang Allah Jadi jangan mengeluh Khawatir ketika kita mengeluh Lahir perasaan gak buruk kepada Allah Seakan-akan Allah tidak mengatur apapun dalam kehidupan ini Seakan-akan Allah menzolimi kita Itu yang bahaya daripada mengeluh Maka juarakan ketika kita lelah Karena sering berulah Ganti dengan keluar dari jona mengeluh Dengan memulai mengeluh Cukupkan ibadahmu kepadanya Nanti Allah cukupkan Seberat apapun persoalan yang menimpa kita Dan membanding kita Allah akan keluarkan Daripada jona yang menjadi Sarat kita mengeluh Menolong yang kau datangkan dari sisimu Yang menolong terhadap bagaimana kami menjadi manusia-manusia yang mengeluh Dalam ujian dan perjalanan kehidupan Maka mengeluh Tidak harus setelah ada Di salah hati yang sedikit berbagi tentang Memetik arti menuai hikmat Mengurai makna dari tema yang sederhana ini Tapi ini mudah-mudahan jadi treatment untuk kita Keluar menjadi manusia dewasa Dan tidak mengeluh terhadap apapun ujiannya Hadapi dengan senyuman Semua yang terjadi biarlah terjadi Hadapi dengan tenang jiwa Semua Semua akan baik-baik saja Maka berhenti mengeluh Dengan cara mulai mengeluh Di salah hati Ada pun Obat untuk penyakit batin yang namanya mengeluh Ini adalah buruk sangka kepada Allah Makanya Mengeluh Sikap mengeluh terbagi menjadi tiga tingkatan Tingkat pertama adalah Saat manusia mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan merasa kesulitan yang menimpannya Berasal dari dirinya sendiri Pada tingkat pertama ini Manusia mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat An-Nisa ayat 79 Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Dan apa saja nikmat yang kamu peroleh Adalah dari Allah Dan apa saja bencana yang menimpamu Maka datangnya dari kesalahanmu sendiri Lalu tahap kedua adalah Saat manusia mengeluh tentang kondisi Atau keburukan orang lain Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara tahap terakhir adalah Saat seorang manusia mengeluhkan Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada sesama umat manusia Sikap mengeluhkan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap orang lain lah Yang harus dihindari Karena dapat menjadi pintu masuknya dosa Saat dirundung permasalahan Manusia sebaiknya tidak menceritakan Keluhannya terhadap orang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat An-Namal ayat 62 Atau siapakah yang memperkenankan doa Orang yang dalam kesulitan Apabila ia berdoa kepadanya Dan yang menghilangkan kesusahan Mengeluh dan berdoa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah jalan terbaik yang bisa dilakukan Saat dirundung kesulitan Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senang Saat umatnya menghadap dan menunjukkan Kelemahan dan ketidakmampuan dihadapannya Jikapun tidak sanggup untuk menahan Beban permasalahan secara sendirian Umat muslim disarankan untuk mendatangi Dan menyampaikan keluhannya Kepada orang soleh dan berilmu Alhamdulillah Pemirsa Risalahati Mengeluh Harus segera menyembuh Dengan cara menyembah Sembah, sembuh Karena apapun penyakitnya Allah sediakan obatnya Kuludain dawaun Adapun Obat untuk penyakit batin Yang namanya mengeluh Ini adalah buruk sangka kepada Allah Makanya Meng'Allah Dengan cara Unduru ilaman huwa asfalaminkum Lihatlah orang yang di bawahmu Karena mengeluh Indikasi dari orang itu Tidak bersyukur Tidak pernah ada rasa Senyawa Dengan apa yang Allah beri Berupa nikmat Maka lihat orang yang di bawahmu Ini kisahnya luar biasa Di dalam penjara Ada dua obrolan napi Yang unik Kenapa kamu masuk penjara Apa kasusmu Kamu dapat berapa tahun 10 tahun Kenapa Aku membunuh Katanya 10 tahun Makanya aku dapat hukuman Kalau kamu Kasusnya apa Katanya Sembah Sederhana Tapi dapat 15 tahun Kasusnya apa Memecahin kaca Katanya Kenapa Mecahin kaca Lebih berat Hukumannya daripada Membunuh Yang membunuh 10 tahun Mecahin kaca 15 tahun Ternyata memecahkan Kaca kapal selam Sehingga Satu kapal selam Itu terbunuh Jadi yang Yang 10 tahun ini Akhirnya Jadi tidak mengeluh Karena Ternyata persoalannya Dipaham Bahwa ada yang lebih parah Daripada kita Satu kisah lagi Diri salah hati Untuk tidak mengeluh Siapa pelaku Kejatuhan kapal Dalam satu penerbangan Lalu dicari Black box Ketika Kapal jatuh Kan yang dicari Black box Tidak ada Ditemukan Black box Setelah maksimal Dicari Yang ada Barang bukti itu Tinggal seekor monyet Yang ada di sekitaran Lokasi kejadian Ihtiar Investigator Lalu mengambil Monyet itu Dibawa ke kehakiman Kalau monyet itu Ditanya dengan Bahasa tubuh Yang bisa monyet Mengerti Apa yang menyebabkan Kapal ini terjatuh Wahai monyet Monyet menjawab Uk-akuk-uk Tapi bergerak Katanya Kalau ditanya penumpang Penumpang tidur Kata monyet Dengan bahasa gerak tubuhnya Kalau pilot Pilot juga Tidur Oh narunutan Kapal etat Sehingga kapalnya jatuh Terus yang mengendalikan Kamu dimana Posisinya saat itu Monyet Menggerakkan Gerakan Pilot Pilot Yang Ternyata yang bawa kapalnya Monyet Pantes Kalau kapalnya jatuh Karena yang bawa kapalnya Monyet Apa pesan Daripada kisah Sederhana Barusan Hati-hati Jangan menyalahkan keadaan Bisa jadi Kita salah Mengendalikan keadaan Maka kapal jatuh Karena dibawa oleh Yang bukan Punya hak Untuk Membawa kapal itu Ke arah tujuan Maka hati-hati Jangan mengeluh Mengeluh Sangat berbahaya Maka mengeluh Obati dengan menyembuh Ingin sembuh Cepat sembah Karena mengeluh Epek dari tidak Mengallah Tidak bertahan Karena keluhan Epek dari tidak Kita bertuhan Dengan apapun keadaan Sandarkan Segala sesuatu Kepada Allah SWT Allah tempat bergantung Setelah maksimal Berikhtiar Serahkan kepada Allah Maka obat mengeluh Adalah tawakal Kepada Allah Maka sahabat pemirsa Risalahati Tidak layak Dan tidak pantas Sudah mengaku beriman Tapi tidak siap Dengan ujian Maka Allah menyatakan Jangan merasa beriman Kalau belum diuji Orang yang tidak sukses Ketika diuji Lalu mengeluh Dengan ujian Yang ditimpakan Kepadanya Maka bicara ujian Bicara kesiapan Untuk memberikan jawaban Terhadap soal ujian itu Bedanya ujian akhirat Dengan ujian dunia Ujian dunia Diberi tanggal Waktu Jal Tapi tidak diberikan jawaban Untuk mengisi ujian itu Bedanya akhirat Dikasih jawaban Tapi Manusia Tidak pernah Tahu Kasih tahu Kapan tanggal Dan ujian itu diberikan Jadi obat mengeluh Adalah Mengakui Segala apapun Yang menimpa Rasa enak Atau tidak enaknya Ujian tersebut Maka kembalikan semua Kepadanya Mengeluh adalah tanda Tidak mensyukuri nikmat Saat manusia Terus menerus mengeluh Tanpa menyadari Apa hikmah Dari cobaan Yang diberikan Allah Kepadanya Sesungguhnya Sikap mengeluh Telah berubah Menjadi penyakit jiwa Yang membuat manusia Lupa akan nikmat Dan syukur Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ujian atau cobaan Tidak sepantasnya Menjadi penghalang manusia Untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Mengeluh tanpa henti Dan lupa Untuk bersyukur Karena sebenarnya Ada banyak tanda Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi mereka Yang selalu bersyukur Lihat semua Sempurna Kalau kita Mengembalikan semuanya Kepada Allah Jadi gak harus Ada mengeluh itu Kisah penutup Di segmen Risalah Hati Kali ini Hati-hati Dengan mengeluh Ada sebuah Kisah yang luar biasa Menginspirasi saya Secara pribadi Ketika saya Banyak mengeluh Kita kenal Sahabat yang namanya Abu Kilabah Tahu Abu Kilabah Seperti apa Kondisi dan keadaannya Tangannya putus Dua-duanya Kakinya tak ada Dua-duanya Orang Sunda bilang Tanpa Daksa Tidak bisa apa-apa Tapi dia terus Berkarya Dengan dikirnya Dengan doanya Satu kata Yang dia juarakan Dan dia jagokan Kalimat itu Tauhid Kalimat sakti Yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin Padahal apa yang mau Alhamdulillah Tangan gak ada Kaki gak ada Tapi dia tidak Melung Sampai sahabat yang lain bertanya Kamu wiridnya dominan Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Apa yang kamu syukuri Sementara tanganmu tidak ada Keluargamu pun tidak ada Kakimu tak ada Siapa yang melayanimu Satu orang Anak Entah itu cucunya Atau siapanya Yang melayani dia Meseka dia Memudukan dia Ketika hendak beribadah Dan Abu Kilabah ini Prowi hadis yang juara Setara dengan Abu Hurairah di bawahnya Tapi Luar biasa Tidak pernah mengeluh Sampai Diuji lagi Dan tidak pernah mengeluh Anak kecil yang biasa Melayaninya pun Dimakan serigala Sehingga dia hidup Sebatangkara Sendiri Tak berteman lagi Tapi sahabat Memwartakan Memberitakan Tentang kondisi Anak kecil yang Senantiasa melayaninya Lalu sudah wapat Disebabkan dimakan serigala Dia menyikapinya Dengan kata terakhir Alhamdulillah Jadi obat mengeluh Adalah Mengakui Segala apapun Yang menimpa Rasa enak Atau tidak enaknya Ujian tersebut Itu pun Pemberiannya Maka kembalikan Semua kepadanya Lelah Berulah Mengeluh Disebabkan Tidak mengeluh Mudah-mudahan Kita bisa keluar Daripada keresahan Disebabkan keelahan Lalu kita dengannya Mengeluh Yang melahirkan Mengeluh Tapi tidak mengeluh La haula Wala kuatai labillah Tidak ada kekuatan Tidak ada daya Tidak ada upaya Kecuali Mari kita kembalikan Semuanya Kepada Allah Bismillah Bismillah Tidak ada kekuatan Tidak ada kekuatan Sambah-mah yang dewasa Bijaksana Bisa menghadapi persoalan Dengan kapasitas Apapun Petunjuk yang kau berikan Kepada kami Sehingga kami tidak mengeluh Dalam menjalani kehidupan ini Ya Allah Kuatkan iman kami Kuatkan Islam kami Kuatkan ihsan kami Supaya kami sukses Dengan tidak mengeluh Sampai pada titik Kami bertemu Dan melihat wajah Ya Allah kami yakin Mengeluh adalah dosa bagi kami Ampuni dosa kami Kalau engkau tidak ampuni kami Bisa ya kami Termasuk orang yang merugi Subhanallah Bikarubi Ijati Amayasipun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Jangan mengeluh Rubah dengan Meng'Allah Biar kita bertahan Disebabkan bertuhan Ingin sembuh Cepat sembah Risalah hati Saya P.P.N.D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton